Assalamualaikum semuanya guys kembali lagi ya hari ini kita mau buat menu cemilan ini ada maupun donat labu bahan-bahannya ada labu yang sudah saya haluskan ini 200 gram kemudian tepung terigu setelah mereka apa saja ini pakai 300 gram kemudian 1 butir telur vermipan dan baking powder yang terakhir ada margarin margarin atau mentega itu terus ada gula pasir oke kita langsung ya pertama-tama saya masukkan tepung terigunya kemudian ada vermipan 1 sendok makan ini ya 1 sendok makan oke kemudian ini baking powder kira-kira itu 1 sendok teh gula pasir 3 sendok makan munjung kalau mau manis bisa ditambahin lagi ya kemudian kemudian telur 1 butir telur pakai putihnya ya semua dimasukkan tambahkan airnya kurang lebih ini 120 sedikit demi sedikit kemudian kita kemudian kita aduk dulu dicampur semuanya sampai bergerindil bisa tambahkan air terus diaduk kemudian kita masukkan lapu semuanya ya setelah itu kita bisa uleni pakai tangan saya sudah cuci tangan biar tercampur semuanya dulu sampai kalis ya kalau dirasa seperti kurang tepung bisa kita tambahkan tadi kita pakai 300 gram dan 200 gram lapunya oke sepertinya ini kurang tepungnya kita tambahin ini tambah 200 gram lagi tepung kita uleni dulu biar tercampur rata oke setelah tepungnya semua tercampur rata guys kita bisa tambahkan mentega 1,5 sendok makan munjung atau 2 sendok makan juga bisa jadi sesuai selera yang penting jangan kebanyakan dan jangan juga terlalu sedikit ini dia ini pakai 2 sendok makan atau bisa 100 gram mentega atau 70 juga bisa ini kita campur rata kembali kita uleni kembali sampai kalis ini hampir kita sekali kita pukul atau kita lempar ke tempat guys sudah sampai aku mengulangnya sudah selesai jadi cukup sampai tidak lengket di tangan sama di tempat ini sudah cukup tidak perlu sampai moler elastis kembali kita diamkan sampai mengembang penuh oke kita tutup pakai kresek pakai serpet juga bisa seadanya alat di rumah saja oke seperti ini ditutup kita tunggu sampai sekitar 1 jam kita lihat hasilnya oke guys sudah mengembang ini hasilnya terus kemudian ini kita kempesin lagi caranya oke caranya kita kasih tangan kita tepung ya terus kemudian kita kempesin seperti ini terus dikempesin sampai anginnya habis terus ya lembut banget ini sudah teksturnya oke lanjut terus baru kita keluarkan dari tempat ini kemudian kita bagi dan kita bentuk sesuai selera kita seperti ini ini bisa kita timbang beratnya berapa gitu ya kemudian kita bagi oke guys jadi beratnya ada 966 gram oke kita bagi nah guys ini aku bagi 3 ya beratnya sekitar 320 lebih ada yang lebih sedikit lah pokoknya ya jadi dibagi menjadi 3 bagian sisanya nanti ini kan ada 3 jadi saya mau bikin yang satu adonan aja dan yang dua ini masuk freezer jadi bisa kita pakai setiap saat jika kita mau bikin cemilan oke guys ini ya sudah selesai dibagi sekarang kita bulat bulatan dulu kita mau bentuk donat oke guys ini sudah selesai membalik bentuknya saya bentuk seperti ini lalu kita tutup kembali sampai mengembang oke guys ini ya kita buka wah udah mengembang banget ini udah over kita panaskan oven lalu kita panggang nah ini ya guys kita ini udah panaskan oven tangkring yang bawah saya kasih air biar rotinya lembab lembut dan gak kering kita tunggu sampai suhu 180 derajat ya sebentar lagi ya itu oke ini kita siap siap mau masukkan rotinya oke guys siap kita masukkan rotinya jadi masukkan satu persatu aja dulu tunggu sampai matang oke lalu kita tutup oke guys setelah nampak kecoklatan kita bisa buka kemudian kita puter ini loyangnya ke satu sisinya lagi seperti itu kita panggang lagi sebentar sampai kecoklatan lalu kita angkat nah selesai guys sudah nampak kecoklatan semua ya kita bisa angkat kita keluarkan dari oban seperti itu ya kemudian kita panggang lagi yang satunya ini sampai kecoklatan seperti tadi caranya ya ini dia guys sudah selesai ini hasilnya ini empuk banget dan lembut jadi tidak harus elastis bisa jadi roti yang empuk bisa juga ini digoreng jadi donat ini teksturnya lembut banget kan langsung kita cicipin ya